Assalamualaikum Wr Wb pastikan kalian semua menonton ya guys karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton kenapa? karena banyak banget informasi penting informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian seputar dunia kucing loh apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing seperti aku, kurang lebih 8 ekor kucing ya guys, karena beberapa minggungnya loh Mami Putri telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu dan mengemaskan dan unik deh, pokoknya paling unik di seluruh dunia cuma kucing pada Gapet Channel saja guys bagi kalian yang penasaran terkait proses kelahiran ya, 2 ekor kitten tersebut silahkan kalian tonton videonya ya di channel Youtube aku karena sudah ter-upload beberapa minggu yang lalu dan bagi kalian ya yang mempunyai keluhan terkait kucing peliharaan kalian, misalkan nih kucing kalian sakit-sakitan, kucing kalian males makan kucing kalian suka tidur-tiduran, kucing kalian hamil kucing kalian melahirkan, kucing kalian kawin dan lain sebagainya, kalian takut, kalian khawatir terkait kondisi kucing kalian, jangan khawatir dan jangan takut karena aku punya solusinya ya guys ya aku bisa memberikan informasi ya penting banget buat kalian ya di channel Youtube aku itu ya guys ya terkait cara mengatasinya, cara mengobatinya ya cara penanganannya dan lain sebagainya ya guys silahkan kalian tonton sepuas-puasnya deh bagi kalian mahasiswa di kos-kosan ya sendirian ya bagi kalian yang bersama keluarga boleh nonton bersama keluarga bersama pacar bersama sahabat ya bersama teman sepermainan bersama dengan tetangga bersama dengan maluk halus juga boleh guys malah aku senang video aku ditonton oleh banyak orang dan bagi kalian yang belum subscribe please subscribe, komen, like, and share ya guys please, please banget nih karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses spiral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya yang sudah subscribe buruan tonton videonya ya karena sudah terupload tuh dan yang belum subscribe buruan subscribe sekarang ya dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kalian berlangganan video-video terbaru aku setiap harinya oke guys, pada malam minggu hari ini ya aku ingin menyampaikan informasi penting banget buat kalian yang ingin mengetahui ya cara mengobati ya kucing yang suka pipis terus ya ya apalagi kalian misalkan memiliki kucing ya peliharaan yang suka banget pipis-pipis ya nih simak video ini sampai selesai dan jangan di skip oke ya nah kucing tentunya memiliki sistem pembuangan yang normal pada tubuhnya ya baik itu untuk urin maupun peses nah kucing yang sehat ya akan buang air kecil pada waktu tertentu ya dengan mudah dan tanpa masalah nah pada beberapa kasus ini jika ditemui oleh kucing kalian yang sering buang air atau pipis tentunya ada beberapa sebab ya dibalik itu semua dan kita harus kita sebagai pemilik kucing harus ya mengetahui hal itu ya lebih jelasnya nah yuk kita bahas ini ya guys yang pertama ini ya kita harus ketahui dulu penyebabnya ya nah hal utama yang perlu kalian lakukan adalah mengidentifikasi penyebab kucing kalian suka pipis terus nah jika kalian tidak bisa menemukan penyebab masalah maka kalian itu tidak bisa sepenuhnya mengobati perilaku pipis pada kucing kalian ya periksalah bagaimana pipis yang dilakukan oleh kucing kalian dan apakah dilakukan kucing jantan sedangkan masa birahi betina untuk menandai wilayahnya atau karena penyakit tertentu maka kalian harus cari tahu ini ya kepada dokter hewan terdekat rumah kalian yang kedua kalian harus melakukan penanganan umum ya nah taruh pakan dan minum di lokasi dimana kucing kalian suka pipis terus ya nah pada umumnya kucing kalian akan jarang pipis terus pada area yang berdekatan dengan makan dan minumnya karena kucing menyukai ya tempat yang areanya bersih ya tuh guys ya areanya bersih lalu juga ya guys alasi plastik ya atau aluminium foil pada area dimana kucing kalian suka menandai lokasi pipis tersebut ya beberapa kucing tidak suka dengan gesekan yang ditembuhkan oleh plastik ya atau aluminium foil yang tidak bisa mencium bau bekas pipis terus oleh kucing kalian ya jadi si kucing akan kehilangan jejak bau urin tersebut yang ketiga ini ya guys yang ketiga kalian harus pahami ya area yang sering dipipisi oleh kucing kalian nah seprotkan ya air merica pada daerah bekas pipis tersebut lalu letakkan sebaki kelereng pada alas area pipis kucing tersebut itu ya guys lalu yang keempat yang keempat ini kalian harus untuk kucing jantan karena masa birahi kucing tersebut tutupilah jendela dan pintu hindarkan kucing kalian itu dari kucing yang lainnya yang tidak dikenal siapkan kota pasir yang ekstra dan area di area favorit kucing kalian tersebut lalu juga kalian misalkan mempunyai banyak kucing ya sediakan area khusus untuk kucing kalian ya nah tiap kucing itu menyukai privasi loh guys kalian bisa menyediakan area kosong untuk setiap kucing kalian tidak perlu mahal ya guys kalian bisa mengkosongkan jendela atau lemari rak buku atau menggunakan area kucing bertingkat untuk kemungkinan kucing kalian untuk beristirahat tanpa gangguan lalu juga kalian bisa distribusikan pakan dan minum kucing kalian ya gas ya sehingga kemungkinan terjadi konflik ya antara kucing kalian yang tidak berhenti-hentinya ya yang kelima kalian bisa ajak kucing kalian itu bermain ya nah bermain dengan kucing ya bukti bisa mengurangi stres pada kucing kalian ya dan memberikannya pengalihan perhatian nah kalian juga lebih memiliki lebih dari satu kucing bermainlah dengan semua kucing kalian ya gas dengan memberikan perhatian kasih sayang dan juga pokoknya semua yang dibutuhkan oleh kucing kalian sama rata ya tidak membeda-bedakan satu kucing dengan yang lainnya yang keenam itu ya gas kalian harus ya gunakan pembersih khusus untuk kucing kalian ya semprotkan bekas urin tipis pada kucing kalian dengan pembersih khusus untuk menetralisasi pet order yang bisa kalian dapatkan di pet shop terdekat rumah kalian ya lalu kalian juga apa bisa melakukan cuci di area yang dipipisi oleh kucing kalian ya secara terus menerus sehingga tidak akan terpicu untuk menyemprotkan di area yang sama campur cukak dan air dengan kadar 1 banding 1 seprotkan ke area yang telah dipipisi agar kucing kalian tidak pipis di area sembarangan tersebut nah terus yang ketujuh ya guys yang ketujuh ini kalian harus jika kucing kalian pipis sembarangan di benda-benda ya maka tugas kalian ini ya pindahkan ya pindahkan sebentar ya guys pindahkan atau miliki hewan baru ya janganlah rubah perhatian dan kebiasaan terhadap kucing lama kalian ya pokoknya harus tersama stabil berikan jam makan yang sama kotak pasir dan area di yang sama sebisa mungkin untuk orang asing atau yang baru hewan baru ya kalian bisa berikan kesempatan bagi ya kucing kalian itu untuk tinggal di kamar lain ya untuk tinggal pelan-pelan ya ditinggalkan pelan-pelan mengenali bau-baunya tersebut ya tuh ya guys lalu juga kalian bisa buatkan area pipis untuk kucing itu ya agak tidak menarik atau tidak tergapai misalkan seprotkan parfum beraroma citrus ya di area tersebut nah misalkan juga minyak kayu putih dan aroma pinus ya karena kucing tidak suka aroma itu nah jika kucing kalian tersebut suka pipis terus di benda asing maka segeralah masukkan barang baru ya ke dalam lemari yang tidak bisa dibuka oleh kucing kalian yang ke-8 kalian bisa perhatikan hasilnya nah tiap kali kalian melakukan metode yang aku sebutkan tadi perhatikan juga reaksi ya kucing kalian jika bertambah stress maka hentikan metode yang aku sampaikan tadi jangan menggosokkan hidung kucing di bekas pipis tersebut jangan juga melempari kucing kalian dengan hewan lain jangan juga mencuci bekas pipis tersebut dengan pembersih yang mengandung amonia karena amonia dapat mengundang kucing untuk menandai daerah yang sama yang kesembilan ini kalian harus cuci kucing kalian yang kunci kucing kalian nah steril lah kucing kalian semakin umurnya semakin muda mulai dari 5 bulan sampai 6 bulan nah ini kemungkinan untuk tidak pipis terus namun ini menunjukkan kucing jantan itu 90% dan kucing betina 95% sebagai usia yang menunjukkan penurunan signifikan setelah distirel dan yang 10 ini kalian harus lihat gejala gelisah jika kucing kalian gelisah nah kucing kalian terus menerus gelisah dan stress kalian bisa menemui ke dolar hewan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait penanganan dan obat penenangnya jika kucing kalian mengalami stress yang sangat takut nah jika dan yang terakhir kalian harus konsultasikan ke dokter hewan nah intinya ialah konsultasikan ke dokter hewan sebab hal ini tidak wajar apabila kucing kalian itu tidak diobati sehingga mendapatkan penanganan agar kucing kalian tidak mengalami gejala yang semakin buruk mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan jangan lupa please subscribe komen like dan terima kasih bye bye